Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lover Sebalik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di episode tadi malam Dimana akhirnya ibu parah dan Lipia dibuat shock Saat mengetahui jika ternyata yang hamil adalah Nana bukanlah Lipia ya guys Dan kebahagia pun saat ini sedang menyelimit Dewa dan juga Nana Dimana Junior akan segera mempunyai adik Ramalan Suketi benar ya guys Jika Dewa dan Nana akan segera mendapatkan rezeki di waktu dekat-dekat ini Dan inilah jawabannya Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Dewa akan segera membuat tahu Pak Nopal tentang kabar bahagia ini Jika dugaan Pak Nopal benar Nana sedang hamil ya guys Dan pastinya Pak Nopal pun akan begitu bahagia setelah mendengar kabar dari Dewa Dimana akhirnya Pak Nopal pun akan segera mempunyai dua cucu ya guys Mau yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin membuat kita penasaran Dan pastinya lebih menarik lagi ya guys Tapi sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode tadi malam Pak Nopal yang mengalami kecelakaan setelah mobil yang dikendarainya terguling Namun beruntung Pajar baik-baik saja ya guys Tapi di sisi lain Pasya yang dikeroyok beberapa peserta kompetisi MMA Sehingga Pasya babak pelur dan dari situ Pasya pun dipertemukan kembali dengan Suster Amira Dan bahkan saat ini Suster Amira yang secara kebetulan bekerja di rumah puana untuk merawat Neeratu Dan mereka pun kembali dipertemukan di acara anniversary lipia ya guys Dan bahkan Neeratu mengenalkan Pasya kepada Suster Amira Dan dimana di episode tadi malam pun acara anniversary lipia pun akhirnya digelar Dimana semua undangan telah hadir Dan bahkan lipia dan ibu parah pun sudah mengumumkan Jika saat ini lipia sedang hamil ya guys Sebelum sukuti memberikan amplop berisi surat keterangan dari dokter Ibu parah dan lipia sangat begitu bahagia karena mereka mengira lipia benar-benar hamil ya guys Namun kebahagiaan mereka pun sekejap hilang berubah menjadi tangisan setelah ibu parah membaca surat hasil tes lab yang sukuti berikan Dimana disitu dinyatakan jika nyanyi ekbuana negatif hamil Dan bahkan dewa meminta lipia untuk menunjukkan surat hasil tes lab yang lipia terima Dan dari situlah terungkap jika ternyata nanalah yang sebenarnya sedang mengandung ya guys bukan lipia Tengah lipia pun pecah bahkan terlihat ibu parah yang begitu malu dan kecewa Tapi disisi lain dewa dan nanah yang tidak menyangka jika mereka akan mendapatkan kebahagiaan ini Semua tahun mengundangan pun ikut bahagia dan semua mendoakan hanya ya guys Wah lalu bagaimana nasib lipia ya guys Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton